Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Dan saya masih berada di Bendy 21 Bintaro. Di sini juga sudah ada... Taki Jang Innova yang ini yang tipe E. Tipe yang terendah. Nah, yang paling rendah itu adalah tipe J ya. Tapi tipe J itu sudah jarang. Jadi, jatuhnya sekarang tipe E. Tapi sekarang kalau di Innova yang All New itu... ...dia juga sudah tidak ada tipe E. Dia terendah adalah tipe G. Oke, kita langsung mulai saja untuk klip-klip. Di area depan. Dia grill dono-nya ini sama. Sebenarnya cuma grillnya. Sama saya sama kayak yang Watto yang tipe G yang pernah saya review ya. Tapi bedanya dia benar-benar minim krum-kruman. Dia krum-nya hanya satu garis di area cup mesin. Sisanya masih berwarna coklat. Sama kayak yang E yang sebelum pass slip ya. Itu saya juga pernah review. Itu juga sama tuh. Grill list-nya itu juga berwarna gitu. Tapi bedanya kalau yang ini kan dono-nya. Jadi lebih lebar. Kalau yang sebelumnya kan nggak dono. Jadi lebih bagus. Lebih bagus yang sebelumnya sih daripada yang sekarang. Di bawahnya emang nggak ada fog lamp ya. Kalau tipe E. Lampu masih halogen biasa. Semuanya masih halogen. Dan dia bagusnya terdapat list hitam di bumper bawahnya. Di bawah grill. Ini yang bikin agak lebih menarik. Ini sih sama ya. Jama yang kemarin-kemarin. Yang tipe G. Kalau tipe G. Tipe V. Itu sama. Kalau yang mesinnya sama ya. 2000 cc ya. Karena mesinnya ini juga emang sama sih. Dari tipe E sampai V itu sama semua sebenarnya. Tapi emang perbedaannya cuma di tipe. Di area ini yang doang sih. Interior dan ada tetek bengek yang beda ya. Untuk mesinnya sendiri. Dia menggunakan VVTi 2000 cc. 4 silinder. DOAC. Dengan tenaganya itu 136 horsepower. Torsinya sekitar 180 Nm. Untuk ruang mesin dia emang tipe E. Belum dicat dan belum ada peredam. Kalau nggak salah ya. Saya agak lupa dikit tadi ya. Sorry ya. Kalau ada kesalahan dalam review ya. Untuk area samping. Dia terlihat sekali perbedaannya ya. Mulai dari dia tidak memakai black dop. Di pilar B-nya. Sampai sini dia belum memakai black ya. Jadi masih sewarna body. Handle dia masih model tarik. Dengan berwarna hitam. Tapi dia bagusnya kalau yang facelift ini. Dia ada set body molding. Spion juga sudah memakai yang model chrome. Lampusnya juga LED di sini. Walaupun retraknya masih manual. Dia belum electric retract. Dia baru hanya electric mirror. Untuk Innova ini. Sampai G juga masih yang. Masih G itu juga masih electric. Mirror doang ya. Kalau retrak dia belum. Retrak itu hanya ada di tipe V. Oke sama ya. Sampai yang tipe G. Dia sama ya. Untuk pelaknya dia ring 15. Profil bandnya itu 195 per 65. Lima baut dengan singleton. Seperti ini modelnya. Kalau yang dari E sampai G. Rem belakang tapi masih menggunakan tromol. Untuk area belakang kijang Innova. Tipe E yang facelift ini. Tahun 2014. Dia bagusnya sudah dapat rear spoiler ya. Sudah ada rear. Apa itu? Highmont stop lamp. Sorry. Tapi sayangnya dia belum ada defogger. Dia baru ada rewiper. Di sini ada list chrome. Nah tapi di area list vampire-nya ini. Dia tidak ada list chrome. Kalau untuk tipe E. Jadi polos. Warna body. Dan di sini terdapat kayak vampire bag yang list merah itu. Dan di bawahnya lagi nih. Terdapat mata kucing dua titik. Di bawah tanduk ini. Tanduk ini emang udah standarnya dari kijang Innova. Dan untuk logo timbul kijang Innova ya. 2000 kijang dan E. Tapi lampunya juga emang udah model yang model facelift. Yang sebelumnya juga sih. Sebelum yang dari ini. Sebelum yang mukadono ini. Itu sebenarnya dulu. Cuma ditambahin list aja. Untuk bagian belakangnya ya. Dan masih halogen. Untuk baris ketiga ini. Dia terlipat seperti ini ya. Emang ini ciri khasnya kijang Innova. Tapi kita tolongin satu yuk. Buat kita nanti duduk di baris ketiga. Oke. Dan susah. Harus diikuti juga dari recline-nya ini. Ribet banget. Bentar lah ya. Yang penting dia. Kalau dia bangkunya tidak terlipat. Dia lumayan luas juga untuk bagasinya. Kecuali yang terlipat. Dia bisa lebih luas lagi. Di sini juga tetap tempat penyimpanan. Dan tempat penyimpanan. Sorry ini bukan tempat penyimpanan. Toolkit. Di bawahnya lagi terdapat bahan serep. Di bawah sini nih. Yang bukanya ini dari sini. Sayang. Kuncinya ini memang bagus ya. Kunci Innova ini bagus. Tapi sayang kalau yang tutup PE. Dia belum immobilizer. Itu sangat disayangkan. Ayo kita langsung nyalain aja. Nah. Adem ya langsung AC. Huuu. Adem. Huuu. Nah. Perbedaannya. Kalau untuk tipe yang E ini. Hampir sama kayak tipe G. Tapi kalau bagus. Kalau tipe G. Dia di sini sudah. Di setirnya sudah ada lapisan chrome. Apa itu? Aksen silver. Tapi kalau untuk tipe E. Dia setirnya polos. Berberus warna interior ya. Untuk. Speedometer sama semua. Hampir sama. Dengan tipe yang PV juga masih sama. Tipe MID cuma layarnya di sini doang nih. Di Odo. Trip A, Trip B. Kalau meter bensin semuanya masih menggunakan jarum semua. Masih semua kemenungan jarum. Kisah AC masih polos ya. Nggak ada aksen silver atau aksen chrome. Bedanya kan kalau yang tipe V yang pernah saya review itu kan sudah memakai wood panel. Tapi yang V yang tipe Fastlip Dono ini saya belum pernah review. Apa bedanya ya sama yang sebelum Fastlip ya. Fastlip sebelumnya maksudnya ya. Untuk kisah AC dia hanya punya tiga putaran. Tapi sayang dia hanya posisinya cuma sampai kaki doang. Jadi pala dan kaki doang. Jadi nggak lengkap cuma dua posisi. Untuk ini masih kecepatan biasa. Ini buat suhu. Di sini adalah 10 hazard. Ada close air. Untuk tipnya dia masih CD USB ya. CD ya enggak. CD MP3. Jadi dia belum ada USB kalau yang ini. Apa udah ada belum sih? Belum ada USB-nya. Jadi masih yang model jadul. Model yang paling lama ya. Lama setelah Fastlip ya. Istilahnya Fastlip lah. Kalau yang paling lama tuh yang tahun 2005 tuh lebih lama lagi. Untuk saklar. Tidak ada fog lamp dia saklarnya ya. Masih saklar biasa. Beeper sudah intermittent tapi masih yang manual. Untuk di sebelah kanan sini. Terdapat buat electric mirror aja ya. Belum electric retract. Indikator alarm. Di bawahnya lagi terdapat buat buka tanki bensin ya. Di sini buat buka tanki bensin. Dan di sini buat buka kap mesin. Di sebelah sini. Enggak ada apa-apa ya. Tuk tipe E ini dia belum mendapat head adjuster. Jadi masih yang biasa semua. Dan di sini ada door pocket dan cup holder. Di sini tetapi bagusnya ada bahan blue dulu ya di sini. Waktu tipe E ya. Mantep banget. Dan di sini terdapat kayak semacam handle ya. Tapi masih warna body. Ada list warna coklat di sini. Di area dekat power window. Tapi power window hanya auto. Hanya fasilisi driver. Di sini door lock. Udah model yang mantep ya. Udah model tombol jadi enak banget. Dan di sini ada window lock. Nah. Tapi. Kalau yang tipe E facelift ini. Facelift terakhir ya. Karena kan akhirnya 2016 jadi all new. Dia sudah ada airbag. Mulai dari tipe E itu sudah ada airbag. Sampai tipe V ya. Pastilah. Kalau tipe V aja yang sebelum facelift yang ini aja dia sudah ada airbag ya. Tapi kalau yang E dia belum. Nah bagus ya. Innova itu dia mempunyai dua tempat penyimpanan. Satu di atas. Yang lumayan dalam. Dan di bawahnya juga ada lagi. Tuh. Itu. Mantepnya dari kejang Innova. Di bawahnya terdapat power outlet. Atau kan socket lighter nih biasanya nih. Dan ini buat. USB AUX. Oh. Dia sudah USB. Sama AUX. Sorry. Keren Innova dia belum USB AUX. Ternyata USB AUX nya disini ya. Diganti. Karena ini kalau untuk di tipe V sama tipe yang tinggi nih. Dia ini buat sensor parkir ya. Sensor parkir yang bisa dihidupkan bisa dimatikan. Tapi kalau ini jadi USB dan AUX. Jadi dia sudah USB AUX ya. Jadi sudah lengkap. Sorry ya. Tadi ya. Keren Innova belum. Ternyata udah. Oh ini. Di sini. Tombolnya di sini. Dan di sini. Juga terdapat kayak semacam. Asbak. Di sini juga terdapat tempat penyimpanan kecil. Handbrake. Modal di tarik. Cut holder. Di sini kayak ada semacam adres. Tapi gak nyaman ya. Keras banget ini. Masih kayu. Gak ada bahan stop touch sama sekali. Untuk bangkunya dia blue drew ya. Blue drew bagus ya. Lembut. Tapi ini kalau lebih bagus lagi. Kalau ini pasang sarunjok aja ya. Karena ini bahan kok warna terang begini. Pastinya memudah kotor. Untuk seatbelt dia bagusnya. Tipe A sudah high adjuster ya. Tapi hand grip masih model retract. Headrest nya udah adjustable. Bagus. Sound visor sebelah kiri. Ada kaca. Plus gak ada lampunya tapi. Spion tengah sudah ada inek view. Bagusnya. Dan si sebelah kanan gak ada kaca tapi. Sound visornya. Tapi ada cut holder. Dan di tempat penyimpanan sini juga ada tempat penyimpanan ya. Lemar yang dalam ya. Di tengah-tengah asing console box ini. Transmisinya 5 speed manual ya. Jadi dia transmisinya itu emang manual 5 speed ya. Jadi ya. Agak. Ya begini ya. Cilih asing Innova ini lucu ya. Jadi dia kalau untuk transmisinya ini emang gede ya. Jadi panjang segini ya. Kecuali koremetik dia pendek. Hand brake masih model yang tarik. Oke. Kita habisnya langsung pindah ke baris kedua. Dengan posisinya tersebut saya nih. Lumayan lega untuk baris kedua ini. Dan dia bangkunya bisa direkline ya. Paling bentok segini ini. Ini udah paling bentok depan. Paling bentok belakang segini. Tuh jaraknya. Antara bangku kanan bangku kiri ya. Dan dia emang penggerak belakang. Ada gardan. Di sini tapi polos. Gak ada apa-apa nih. Gak ada cup holder atau apa. Ini bisa dibuka. Gak ada. Polos. Sebelah kanan dia gak ada side pocket. Belah kiri juga gak ada side pocket. Tipe E ini. Sayang banget. Untuk seatbelt dia masih model fix. Hand grip model fix. Tapi bagusnya kisya AC ini tetap terbagi. Sampai menjadi 3 titik ya. Bagus. Jadi Innova ini adil ya. Untuk AC. Kisya AC semuanya dapet. Tapi yang duduk tengah nih. Kalau untuk duduk bertiga. Di tengah sini. Dia tidak dapet headrest. Sayang banget. Di tengah sini terdapat buah tombol AC. Lampu baca. Tapi depannya gak ada lampu baca lagi. Jadi lampu baca cuma disini doang nih. Sama di area sini nih. Dengan baris ketiga. Oke. Abis ini kita langsung baris ke. Di area pintu tengah ini. Dia terdapat door pocket dan cup holder. Dan di bawahnya speaker. Di bawahnya juga di depan juga terdapat speaker ya. Dan ada pilar A itu yang lumayan besar. Tapi sayangnya. Untuk Injung Innova ini dia. Sampai sekarang. Sampai facelift terakhir ini dia belum. Wata stumble ya bangkunya. Jadi kita harus dua kali seperti ini. Jadi kita tarik dulu sini. Habis itu kita tarik bawahnya lagi. Nah. Jadi itu sangat merepotkan ya. Karena pada zamannya itu. Kalau untuk Avanza aja. Dia yang facelift terakhir aja dia. Eh. Sampai facelift yang kemarin 2016 aja. Jadi dia udah wata stumble. Kalau Kejang Innova. Sampai facelift terakhir ini. Dia belum. Kita ada di baris ketiga Kejang Innova. Ini sempit ya. Kalau bangkunya dia nggak maju lagi. Reklian maju lagi. Ini jujur sempit banget. Apalagi dengan tinggi saya 180. Dia agak mentok. Dan di sini terdapat cup holder. Ada hand grip model fix juga. Jadi semua hand gripnya fix semua nih. Kalau untuk Kejang Innova ya. Untuk di sini seatbelt juga model fix. Misalnya ada tempat buat nyender. Tapi nggak nyaman. Tetap kurang nyaman. Tapi lumayan juga sih. Untuk ke bangku bagasinya ini ya. Kalau dilipat seperti ini. Jadi buat bagasi lebih luas lagi. Dan ini bisa dilipat seperti ini. Nah. Tuh. Oke. Kita langsung keluar aja yuk. Panas. Oke. Itu aja untuk. Inder preview saya mengenai. Kejang Innova tipe E. Yang facelift tahun 2015. 2000 cc ya. Bagi kalian yang ingin menanyakan. Tentang harga mobil ini. Dan spesifikasi lebih lanjut. Bisa langsung datang aja ke. Bendy 21 Bintaro ya. Yang ada di Bintaro sektor 7. Di depan. Careful lagi dibangun. Yang dibangun apartemen itu ya. Dan. Bisa menghubungi nomor kontak. Yang ada di deskripsi ya. Kalau kalian belum sempat mau datang ke sini. Ke Bendy 21 Bintaro. Oke. Itu aja untuk video saya hari ini. Jangan lupa untuk klik like. Subscribe. Dan share. Apabila ini video ini. Bermanfaat ya. Kalau kalian ingin tahu. Tentang mobil Innova ini. Dan kalian ingin membagikan. Kalian ada kali keluarga. Yang mau beli mobil ini. Atau enggak. Ya pengen tahu lah. Tentang mobil ini. Karena mobil ini memang lumayan nyaman sih. Walaupun tipe terendah sekalipun ya. Oke. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.